Ya ini adalah jam analog yang akan kita bikin, disini saya menggunakan text editor visual studio code, sebuah jam analog dengan menggunakan html, css dan bantuan dari javascript. Ya disini saya sudah mempunyai sebuah file, yang pertama index.html, css dan my.js. Ya langsung saja, kalau kita menggunakan visual studio code, kita tinggal mencet shift sama tanda seru, lalu kita enter. Nah, ya pada bagian title, kita kasih text jam analog, lalu kita akan menghubungkan index.html dengan styles.css, lalu kita save. Lalu disini, script search my.js. Kita save. Lalu selanjutnya, kita akan membuat sebuah div dengan class clock. Di dalamnya, kita membuat div lagi, classnya, 6, 6, 1. Di dalamnya, kita akan membuat div lagi, lalu angka 1, kita copy dari sini, kita paste sebanyak 11 kali. Kita save. Untuk selanjutnya, kita ganti satu persatu, ini jadi 2, disini, jadinya 3, dan seterusnya ya, di bagian ini kita akan percepat, di sini ya, kita enter ke bawah, kita bikin div lagi. Dengan class. Dengan class. Dengan class. Dengan id. Sek. Lalu di dalamnya, div lagi. Sek. Kelasnya. Sek juga. Kita akan copy dari sini. Kita paste sebanyak 2 kali. Kita paste sebanyak 2 kali. Kita save. Di sini tinggal kita ganti. Kita ganti min. Lalu untuk di sini. ini. Selanjutnya, kita ke style, bintang. Padding, 0. Marginal. Marginal. Box sizing. Border box. Oh iya. Kita akan menggunakan sebuah font dari Google. Google. Kita cari di sini. Kita pakai. Eko. Yang ini aja. Kita tambahkan. Lalu kita copy yang di sini. Lalu akan kita masukkan. Di indeks HTML. Tepat di bawah. Link style CSS. Lalu. Kita copy yang ini ya. Lalu kita masukkan di sini. Kita save. Selanjutnya. Body. Widthnya. 100 VH. VW. Heiknya. 100 VH. Overflow nya hidden. Display nya flag. Justify content center. Alex item nya center juga. Selanjutnya. Kita kasih. Sebuah background. Linear gradient. 45 degree. 2. C. 59. E. D. D. b45 eb7 kita save ke indeks html kita klik kanan maupun in browser nah lalu kita akan lanjutkan lagi kita ke style clock posisinya kita kasih absolute widthnya 500 pixel aja overflow nya kita hidden juga tingginya kita samain 500 pixel border radius 250 pixel bordernya 10 pixel solid 111 kita kasih background url saya udah punya gambar disini ya dengan nama logo.png kita masukkan kita save coba kita buka di browser lagi kita refresh nah ini masih belum jadi ya selanjutnya selanjutnya background size 250 pixel background repeat no repeat background positionnya center center lalu disini clock after enter content content posisinya absolute widthnya 100% heightnya juga 100% top top 0% left juga 0% background nya linear gradient 200 85 degree rgba 0,0 0,0 0,0 rgba 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 0,0,0,0,0 titik 1 50% juga kita save selanjutnya clock clock before content eh sorry content posisinya absolute top 50% left left nya juga kita samain transform translate min 50% min 50% saya save selanjutnya lebarnya 20px tingginya juga sama background color black kalau kita kasih border radius sekitar 50% kita save lalu 6 posisinya absolute top nya 50% eh sorry disini bukan top tapi width 100% 100% 100% juga top 0 left juga 0 text 6 aling center font size nya 2 rim font weight 700 Paddingnya 18 pixel Kita save Lalu kita Buka di browser Kita refresh Kita lanjut lagi Sebelum kita lanjut Kita minum kopi dulu dah Biar gak puyeng Lalu disini 6 After Content Posisinya Absolute Topnya 0 Leftnya 50% Transform Translate Oh disini kita Translate X ya X nya Besar Min 50% Labernya 5 pixel 5 pixel Tingginya 15 pixel background color Background color Black Kita save Lalu disini 61 Transform Rotate Min 30 Min 30 Degree Min 30 Lanjutnya 6 1 Div Kita kasih transform juga Rotate Min 30 Degree Kita save Kita save Sekarang kita copy Dari sini Kesini Pastikan Sebanyak 11 kali Sekarang kita ganti Seperti biasa Disininya 2 ya 2 2 Videonya Akan kita Cepetin Jadi kalian Ikuti aja Biar gak Lama Kalian Lama Lama Kita save Sekarang kita Ubah Bagian Rotate Disini 60 Disini Min 60 Disininya 90 Min 90 Selanjutnya 120 Disini Juga 120 Lalu Yang 65 150 Min 150 Disini 180 Min 180 Lalu Selanjutnya 210 Disini Juga Min 210 Disini 240 Disini Min 240 Selanjutnya 270 Disini Min 270 Disini 300 Lalu Min 300 Selanjutnya 300 30 Disini Min 330 360 Disini Juga Min 360 Kita save Lalu Di Di Hand Posisinya Absolute Topnya 0 Leftnya Juga Width Width Sorry 100% Hakenya Juga Sama Kita Save Coba Kita Lihat Di Grocer Nah Kayaknya Masih ada yang Kurang Disini Disini Kita Kasih Color Putih Aja F F Lalu Kita Copy Kita Paste Di Angka 9 Ini Kita Paste Lalu Di 6 Lalu Di Angka 3 Kita Save Lalu Kita Refresh Nah Angka 9 nya Salah Kita Lihat Lagi Oh 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 Ini Nolah Kebanyakan Sorry Sorry Kita Save Kita Refresh Nah Cara Kita Akan Membuat Jarum Selanjutnya Hand Diff Posisinya Absolute Bottom 50% Left Nya Juga Transform Translate X Min 50 Kita Save Background Colour Selanjutnya 0 0 Selanjutnya Size Width 1 Pixel Heiknya 40% Lalu Min Heiknya 38% Width 4 Pixel Border Radius 2 Pixel Lalu Yang Terakhir Heiknya 28% Width Kita Kasih 8 Pixel Board Radius 4 Pixel Kita Save Kita Main Js Tama-tama Cons Sec Div Sama dengan Dokumen Dot Get Element By Id Di sini Min Div Dokumen Dot Get Arama By Id Di sini Min Selanjutnya Cons Lagi Dokumen Dot Ketalaman By Id Disini Hort Kita Save Lalu Di bawahnya Set Interval Lock Lanjutnya Komah Seribu Sekarang kita Buat Function Update Clock Let Date New Date Let Set New Sorry Date Dot Get Second Min 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 5 min menit get call plus min kita save lanjutnya check div style transform sama dengan rotate check bintang 360 tambah check kita save sekarang kita copy lalu kita paste digini disini kita ganti min lalu di bawahnya kita save coba kita lihat lagi oh iya habis rotate tambah disininya juga tambah disini juga disini kita ganti min lalu selanjutnya update clock kita save kita lihat lagi sepertinya sudah ya coba kita lihat kita refresh nah semua sudah berjalan ya kemudian